Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Guprak Channel Masih disini bersama Ibu Lutfi Ayuah Yumi Yang akan setia menemani kalian belajar prakarya Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya Bab 4 Kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan nabati Perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk Terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya Keberagaman ini tentu sangat berkolerasi positif Dengan keberagaman sumber daya alamnya Baik nabati maupun hewani Sumber daya alam yang beragam ini Mendorong harus diciptakan beragam produk makanan awetan Untuk membantu stabilitas harga di saat panen raya Dan juga menjaga agar sampai tidak ada yang terbuang saat musim panen tiba Makanan awetan dari bahan nabati Adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati Yang sudah melalui proses pengolahan Yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik Baik menggunakan pengawet Maupun tidak sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat Juga untuk dijual ke daerah lain Atau wisatawan atau pendatang Mengapa wira usaha makanan awetan dari bahan nabati? Karena produknya sangat bervariasi Bahan baku mudah didapat Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari Kemudian investasi alat dan mesin dapat disesuaikan Dengan dana yang tersedia Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat Dan pasar sangat terbuka lebar Pilihan wira usaha pada produk makanan awetan dari bahan nabati Adalah pilihan yang tepat Karena banyak faktor kemudahan dan peluang Yang bisa didapat dari wira usaha bidang ini Banyak negara yang pariwisatanya sangat berkembang Karena daya tarik makanan awetan khas daerahnya dan kulinernya Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan nabati Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman Yang sudah mengalami proses pengolahan Sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi Makanan awetan tidak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet Karena untuk mengawetkan makanan dan minuman Banyak proses yang bisa dilakukan Proses pengolahan dan pengemasan yang baik Juga dapat mengawetkan produk makanan dan minuman Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan Makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya Sebelum siap untuk disajikan dan dimakan Menurut bahan baku utamanya Makanan khas daerah dikelompokkan pada makanan khas daerah yang berbahan nabati dan berbahan hewani Makanan awetan dari bahan nabati ialah makanan yang awet yang berasal dari bahan baku tumbuh-tumbuhan Misalnya sayur-sayuran dan buah Makanan awetan dari bahan nabati Baik makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah Merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya Cara pengolahan makanan awetan dari bahan nabati pada umumnya cukup sederhana dengan menggunakan metode dan alat yang sederhana pula Bahan baku yang digunakan diharapkan juga adalah bahan baku lokal yang mudah didapatkan di lingkungan sekitarnya Sebagai contoh, makanan awetan dari bahan nabati yaitu minuman lidah buaya Lidah buaya bisa digunakan sebagai bahan baku untuk minuman dalam kemasan Dan seperti inilah kira-kiranya proses produksi dari minuman lidah buaya Kemudian perhitungan biaya makanan awetan dari bahan nabati Perhitungan biaya produksi makanan awetan dari bahan nabati pada dasarnya sama dengan cara biaya produksi lainnya Biaya yang harus dihitung adalah biaya investasi, biaya tetap, serta biaya tidak tetap Pada bahasan kali ini akan dipaparkan contoh perhitungan harga untuk minuman lidah buaya Diasumsikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 500 mangkok lidah buaya Masing-masing berisi 240 gram lidah buaya atau buah dan kuah Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap, dan tidak tetap Untuk lidah buaya disajikan berikut ini Hal ini untuk menjadi bahan pembelajaran jika akan membuat perencanaan kewirausahaan jenis produk lainnya Yang pertama, investasi alat dan mesin Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya Seperti ketersediaan daya listrik dan lainnya Mari kita lihat pada tabel berikut ini Yang kedua, biaya tidak tetap Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi Jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan Pada proses produksi minuman lidah buaya, kebutuhan bahan baku Kita lihat pada tabel 2 Selanjutnya, biaya tetap Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya Berapapun jumlah produksinya Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lainnya Perada produk lidah buaya, biaya tetap yang dibutuhkan tersaji pada tabel yang ketiga Yang keempat, total biaya Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap Pada proses produksi lidah buaya, total biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut Kemudian, harga pokok produksi Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk Jika dijual dengan harga tersebut, produsen tidak untung dan tidak juga rugi HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual Harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil Untuk produk lidah buaya, HPP-nya adalah sebagai berikut Kemudian, harga jual Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut Harga jual bisa ditentukan dengan pertimbangan HPP dan juga produk pesaing Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen Harga dari pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi Seperti agen, toko, konter, dan lain-lain Tentu juga harus mendapatkan keuntungan Pada produk lidah buaya dalam kemasan mangkok ini Melihat HPP-nya yaitu 2.818 Dan produk pesaing dengan volume yang relatif sama dijual berkisar 5.000 rupiah sampai 7.000 rupiah Ditetapkan harga jual untuk minuman lidah buaya dari pabrik adalah 4.000 rupiah Dengan harapan di tingkat konsumen harganya adalah 4.500 sampai dengan 6.000 rupiah Kita lihat di tabel 4 ini Yang ketujuh adalah penerimaan kotor Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan Sebelum dipotong total biaya Pada produksi lidah buaya ini, jumlah penerimaan kotor kita lihat pada tabel 8 Kemudian yang terakhir Pendapatan bersih atau laba Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan Setelah dipotong total biaya Pada produksi lidah buaya, jumlah penerimaan bersih adalah sebagai berikut Materi selanjutnya adalah pemasaran langsung makanan awetan dari bahan abadi Sistem pemasaran langsung adalah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara Penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis Misalnya penjualan dengan mempunyai outlet sendiri Atau sistem penjajaan langsung pada konsumen Banyak sisi positif dari sistem pemasaran langsung diantaranya Penghematan waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen Tidak bergantung pada pihak lain serta waktu yang lebih fleksibel Salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi Berbagai media promosi bisa digunakan untuk membantu meningkatkan Pemasaran dari produk makanan awetan dari bahan abadi Baiklah teman-teman itulah tadi materi kita tentang Kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan abadi Semoga bermanfaat Terima kasih sampai jumpa lagi di Guprak Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!